Hasil data SNBT 2023 resmi dari SNPMB. Wah, gimana tuh datanya? Penasaran kan? Cek video kali ini ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari Rp175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pake payout juga loh! Yuk, daftar sekarang! GEP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GEP Media juga punya pake tryout SMM PTN Barat dan UMPTKN juga loh! Harganya mulai dari Rp25.000 aja, kalian udah dapet video pembahasan, pembahasan teks, dan pedisi kelolosan. Yuk, daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel! Kali ini, Kakak akan bahas tentang hasil statistika resmi dari SNPMB. Jadi, berapa banyak nanti orang yang mendaftar, ada berapa banyak yang keterima, dan berapa banyak si PTN-PTN yang paling banyak menerima pendaftarnya. Oke, kira-kira untuk SNBT kali ini, kalian keterima atau enggak nih? Tulis ya di kolom komentar, kalau misalkan kalian keterima, kalian nanti akan ada proses pendaftaran ulang. Tapi, kalau misalkan belum keterima, maka kamu harus menyiapkan strategi untuk nanti kamu mengikuti seleksi mandiri di PTN yang kamu pengenin. Oke, untuk data yang pertama, Kakak akan tampilin data perbandingan yang mendaftar nih di tahun kemarin sama tahun sekarang. Di tahun sekarang memang ada peningkatan tuh, tapi sebenarnya peningkatannya enggak terlalu signifikan banget ya. Karena tahun kemarin pesertanya aja ada 800 ribu, sekarang ada 803.852. Jadi, peningkatannya tuh cuma ada 3 ribu orang aja ya. Jadi, cuma 0,4 persen nih peningkatannya. Terkait dengan jumlah peserta yang semakin banyak, otomatis juga ada dong daya tampungnya yang semakin tinggi juga. Jadi, kalau kalian tahu nih daya tampungnya memang mengalami kenaikan nih sebesar 23,8 persen. Jadi, daya tampungnya ini juga mewakili yang keterimanya ada berapa banyak. Memang untuk di tahun sekarang itu memang berbeda banget ya sama tahun kemarin. Bahkan materi tesnya aja juga berbeda ya. Apalagi nih buat teman-teman juga yang sebenarnya kemarin itu kalian itu GPR dan sekarang nyoba lagi. Kerasa banget ya bedanya. Ya, bahkan sampai yang sekarang itu lebih gimana bedanya. Banyak yang bilang bahwa lebih gampang, ada juga yang ngerasa lebih susah. Tapi itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Bagaimana kalian menjalankan tesnya kemarin? Wah, itu juga menentukan kalian bisa luas atau enggak. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa sebenarnya enggak susah-susah banget kak. Tapi memang perlu keteritian. Itu dia ya. Jadi, balik lagi ke teman-teman semua. Kalau misalkan kalian itu keterima di jalur SMBT kali ini, kalian nanti perlu untuk melakukan proses datang-datang ulang. Sedangkan kalau buat teman-teman nih yang belum keterima di SMBT kali ini, kalian bisa untuk mengatur strategi kembali lewat jalur seleksi mandiri. Di jalur seleksi mandiri itu juga bisa lho pakai skor UTBK kalian. Jadi, kalau kalian itu ngerasa bahwa skor UTBK kalian itu cukup tinggi, kalian bisa mendaftarkan diri kalian lewat skor UTBK. Untuk skor UTBK sendiri, itu baru bisa kalian lihat dan baru bisa kalian unduh atau di-download dari tanggal 26 Juni sampai 31 Juli. Oke, data selanjutnya, kakak akan ngasih tahu statistika nilai UTBK di tahun 2023 kali ini. Jadi, yang paling minimum itu artinya dari keseluruhan peserta, itu tuh yang paling rendah itu nilainya ya segini, 200-an. Tapi ada juga yang paling tinggi. Wah, hebat banget ya dia ya. Bahkan pengetahuan kuantitatifnya nilainya sampai 1000 gitu ya. Ini penelaran matematika juga skor sampai 1000. Wah, hebat banget ya. Dapat skor paling sempurna, 1000 gitu, untuk subtes penelaran matematika ataupun pengetahuan kuantitatif. Padahal, kalau kalian lihat juga di media sosial yang lain, katanya pengetahuan kuantitatif itu paling susah. Penelaran matematika juga paling susah. Tapi ternyata, pada saat melihat hasil skornya seperti ini, wah, penelaran matematika dan pengetahuan kuantitatif itu ada juga loh yang bisa mendapatkan skor paling maksimum, yaitu 1000. Keren banget ya. Dari data ini, kalian juga bisa melihat tuh, skor kamu di setiap subtesnya itu akan mewakili kamu masuk standar yang mana. Artinya gini, kalau misalkan rata-ratanya itu untuk satu subtesnya 500, dan skor kamu misalkan 500 lebih, oh, berarti kamu untuk subtes itu ada di atas rata-rata. Seperti itu. Jadi, gambaran setiap subtes kamu, itu bisa kelihatan dari pemerataan atau data statistika seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, kalau kita lihat bahwa daya tampung di tahun ini, itu ada 259.635. Artinya, ada sebanyak itu, tetapi untuk pendaftar yang keterimanya, itu ada 223.217. Berarti masih ada sisa kursi tuh ya, yang kosong, yang nggak diisi, atau yang akhirnya malah nggak keterima di kursi itu. Nah, biasanya sih, ini tuh nanti akan dipakai juga untuk jalur seleksi mandiri sisanya. Makanya, untuk tingkat keterisian, untuk di jalur SMBT kali ini, ada sebanyak 85,97%. Selanjutnya, kalian akan kasih tahu ke kalian, universitas yang terbanyak nih. Jadi, banyak banget yang ngedaftar di universitas itu. Wow, yang paling pertama udah jelas-jelas, Universitas Brawijaya. Kalau kalian tahu bahwa di SMBP, untuk jalur prestasi kemarin aja, Universitas Brawijaya itu menepati posisi paling pertama juga, yang paling banyak orang-orang ngedaftar di Universitas Brawijaya. Dan untuk tahapan SMBT ini, atau jalur UTBK ini, tetap aja Universitas Brawijaya itu menepati posisi teratas. Dia menepati posisi teratas dengan pendaftar paling banyak. Wah, kayaknya setiap jalur SMBP ataupun SMBT, tetap aja ya, yang paling pertama dan paling banyak diminati untuk bisa lolos di kampus itu, adalah Universitas Brawijaya. Luar biasa banget nih. Universitas Brawijaya menepati posisi pertama dengan pendaftar itu ada sebanyak 62.327 orang. Baru kemudian, yang berikutnya ada Universitas Gajah Mada, atau UGM. Itu ada 59.412 orang yang mendaftar untuk masuk UGM. Dan yang berikutnya tetap ya, UI, Universitas Indonesia. Dia juga banyak banget nih yang mendaftar untuk bisa lolos di UI. Ada 59.177 orang. Gak beda jauh ya, sebenarnya sama UGM ya lumayan ya. Bedanya sekitar 200-300an. Untuk selanjutnya, kalian juga bisa ya lihat universitas-universitas yang ada di sini. Kira-kira universitas yang ada di data ini menjadi bagian kamu untuk memilih universitas ini gak sih? Atau bahkan kamu lolos di salah satu universitas dengan pendaftar terbanyak ini? Wah luar biasa banget ya. Artinya saingan kamu di universitas ini tuh banyak banget loh untuk bisa menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Oke, untuk selanjutnya kakak akan kasih data ke kalian untuk PTN-PTN yang menerima pendaftar terbanyak. Kalau tadi kan pendaftarnya doang. Nah ini yang menerimanya. Yang pertama, itu ada Universitas Negeri Surabaya. Paling banyak dia ngelolosin orang. Wow, kayaknya yang nonton ini juga salah satunya keterima di Universitas Negeri Surabaya ya. Selamat ya buat kalian. Karena banyak banget juga kok yang ngeterima untuk jalur SNBT di Universitas Negeri Surabaya ini. Ada sebanyak 10.206 orang itu diterima di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang kedua, udah jelas dong kalau pendaftarnya aja paling banyak. Yang kedua, juga nerimanya di Universitas Berawijaya ada sebanyak 5.734 orang. Jadi cukup banyak juga ya. Selain pendaftarnya paling banyak, dia juga menerima pendaftar tersebut. Juga termasuk yang banyak juga nih. Oke, yang ketiga ada Universitas Hasanuddin. Pada saat kakak itu ngebuka pengumuman hasil UTBK 2023 untuk para sahabat GEP semua. Itu ada juga tuh yang keterima Universitas Hasanuddin. Karena dia juga termasuk ke dalam daftar universitas yang paling banyak menerima pendaftar lewat jalur UTBK ini. Oke, untuk data-data yang lain kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dari beberapa universitas ini, ini tuh adalah universitas-universitas yang memang mereka itu menerima pendaftar-pendaftar paling banyak secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya kakak akan kasih ke kalian untuk jurusan-jurusan nih yang paling ketat. Ingat ya, yang paling ketat itu artinya banyak banget peminatnya. Dan kapasitas ataupun kuotanya itu cuma terbatas aja. Yang paling banyak berarti diminati itu UNJ, ilmu komunikasi. Karena banyak banget dan kapasitasnya tuh kayaknya cuma sedikit deh tapungnya. Tapi peminat itu banyak banget. Nah, makanya untuk ilmu komunikasi UNJ itu cuma 0,85% aja nih ketatannya. Ketat banget itu. Untuk selanjutnya ada juga UNJ, teknologi informasi. Ini juga merupakan jurusan yang ketat. Untuk jurusan-jurusan seperti teknik teknologi informasi, teknik informatika, sistem dan teknologi informasi. Ini adalah jurusan-jurusan yang biasanya itu peminatnya paling banyak dan keketatannya tuh ketat juga gitu. Jadi, kalau buat teman-teman nih yang masuk teknik informasi, sistem teknologi informasi. Karena kamu harus sadar bahwa persaingan kamu tuh kemarin ketat banget loh. Dan kamu akhirnya bisa lolos untuk keterima di teknologi informasi ataupun sejenisnya nih. Nah, itu keren banget ya kalau kamu bisa lolos di salah satu PTN dengan keketatan yang luar biasa ini. Ada juga kriminologi UI nih. Nah, kalau kriminologi UI itu cuma satu-satunya soalnya di Indonesia. Jurusan kriminologi, makanya dia paling ketat juga. Banyak banget peminatnya dan daya tampungnya juga terbatas. Untuk jurusan kriminologi UI, ini termasuk juga jurusan dengan program studi terketat. Karena di PTN itu yang punya jurusan kriminologi hanya di UI aja. Jadi, udah jelas ya berarti peminatnya itu banyak banget dan daya tampungnya itu terbatas. Artinya, itu menunjukkan nilai keketatan yang sangat ketat. Sekitar 1,19%. Nah, untuk jurusan-jurusan yang lain, kalian bisa lihat di sini bahwa jurusan-jurusan yang berhubungan dengan informasi, komunikasi, informatika, teknik informatika, teknologi informasi, terus teknologi informasi juga nih ya, dari beberapa PTN-PTN yang lain, itu merupakan jurusan-jurusan yang ketat juga tuh. Artinya, banyak banget peminatnya di jurusan tersebut. Selain itu, ini ada juga nih yang nyempil nih, yaitu bisnis digital. Ini jurusan bisnis digital juga peminatnya banyak banget ya di Universitas 11 Maret. Sedangkan, ada juga jurusan teknik pertambangan Universitas Negeri Padang itu memiliki keketatan juga yang tinggi. Karena persaingannya artinya lebih banyak daripada jurusan-jurusan yang lainnya. Sedangkan, kalau untuk jurusan kedokteran, kedokteran gigi, itu udah jelas banget. Karena banyak banget peminatnya dan merupakan jurusan favorit di beberapa PTN-PTN. Tadi, Kakak udah jelasin juga, kalau yang hubungannya dengan komunikasi, informasi, itu merupakan jurusan ataupun program studi yang banyak banget peminatnya. Atau disebut juga sebagai program studi yang terketat. Sedangkan, kalau di UI, selain kriminologi, hubungan internasional UI juga merupakan jurusan dengan keketatan yang tinggi. Ini masuk ya, hubungan internasional Universitas Indonesia memiliki keketatan 1,52%. Untuk jurusan hubungan internasional di UGM itu juga sama nih, keketatannya 1,69%. Jadi, dari sini aja kita bisa tahu nih, jurusan mana yang memiliki keketatan paling tinggi. Yaitu tadi komunikasi, terus jurusan informatika, terus jurusan kedokteran, terus jurusan-jurusan hubungan internasional, dan ini teknik. Di sini ada teknik sipil dari UNY, dan sebelumnya juga ada teknik pertambangan ya, dari Universitas Negeri Padang. Dan ini yang berhubungan-berhubungan dengan kedokteran ataupun ilmu kesehatan, seperti gizi, farmasi. Gizi itu, keketatan paling tingginya ada di USU, Universitas Sumatera Utara. Dan farmasi yang paling tingginya ada di Universitas Syekhwala. Itu dia jurusan-jurusan dengan keketatan yang tinggi ya. Oke, selanjutnya, jurusan-jurusan yang paling banyak diminati. Oke, kakak tadi udah ngasih tahu tuh, beberapa jurusan-jurusan yang paling banyak diminati. Berarti yang berhubungan dengan kedokteran, pendidikan dokter, pendidikan dokter dari UNPAD, dari UI, dari UGM, pendidikan dokter UNHAS, pendidikan dokter Universitas 11 Maret. Paling tinggi atau paling banyak diminati sama para pendaftar SNBT kali ini. Selain itu juga, ITB untuk jurusan STI, atau Sekolah Teknik Elektronik dan Informatika untuk komputasi, itu juga memiliki peminat yang paling tinggi juga, 3.848 orang. Sedangkan ada juga nih, jurusan-jurusan yang paling banyak peminatnya, itu ada jurusan Psikologi. Nih, Psikologi UGM, Psikologi Undip, Psikologi UNJ, itu paling banyak peminatnya. Ada juga jurusan Ilmu Komunikasi, ya, UPN Jakarta. Ilmu Komunikasi UPN, itu juga memiliki peminat yang paling banyak juga. Nah, untuk jurusan terbanyak juga yang lain, itu tetap ya, Psikologi UI itu juga banyak banget peminatnya. Dan Hukum UI juga banyak ya, Hukum UI, Hukum UNPAD, Hukum Undip, itu banyak banget peminatnya. Psikologi, tadi dari UI, Psikologi UB, Psikologi Universitas 11 Maret, dan Psikologi UPI, itu paling banyak peminatnya. Sedangkan ilmu komunikasi itu yang paling banyak adalah UNJ dan UPN Jakarta. Jadi, kalau dari 20 prodi terbanyak diminati ini, yang jurusan teknik itu cuma hanya ITB aja. Yang paling banyak orang-orang pengen daftar. Jadi, dari 20 jurusan yang paling banyak diminati, itu adalah kedokteran, psikologi, komunikasi, dan hukum. Selanjutnya, ada juga nih untuk vokasi D4. Yang paling diminati itu, yang paling pertama adalah jurusan komunikasi digital media IPB. Ada 1.298 orang peminatnya. Dan kebetulan juga, ada murid kakak nih yang keterima di jurusan komunikasi digital dan media IPB. Yang satu, sudah melaksanakan perkuliahan komunikasi digital. Dan ada juga yang satu, yang baru juga lulus untuk masuk dan memulai perkuliahan di komunikasi digital dan media IPB. Jadi, yang paling pertama itu, IPB itu menuduki posisi paling pertama untuk peminat terbanyak di vokasi D4. Selain di IPB juga ada ya, yang mirip-mirip dengan komunikasi digital juga, yaitu ini. UNJ itu ada hubungan masyarakat dan komunikasi digital juga. Di UNJ juga memiliki peminat yang banyak juga tuh. Jadi, untuk vokasi, jurusan-jurusan yang paling banyak peminatnya, itu berupa jurusan-jurusan yang siap di dunia perkantoran. Teknik informatika, akutansi perbajakan, teknik informatika juga, keselamatan dan kesehatan kerja, dan akutansi. Itu biasanya jurusan-jurusan yang memang dipergunakan untuk di perkantoran. Selain itu, ada juga nih nyempil satu, jurusan Tata Boga UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ini adalah jurusan yang paling banyak diminati untuk vokasi D4. Di 10 berikut ya, kita lihat di sini juga ada tuh, yang berhubungannya dengan administrasi perkantoran, bisnis kreatif, desain grafis, manajemen bisnis, administrasi, serta manajemennya. Sedangkan ada juga nih, beberapa jurusan yang di bidang Tata Boga, seperti di UNJ, Tata Boga, dan juga UNJ, ya, tentang seni kulinar dan pengolahan jasa makanan. Selain itu, ada juga teknologi radiologi pencitraan. Nah, ini dia nih. Ini untuk teknologi radiologi pencitraan, baring-banyak juga peminatnya di D4, Universitas Erlangga. Sedangkan, untuk jurusan-jurusan yang paling diminati di vokasi D3-nya, itu lebih banyak ke teknik ya, jadi lebih banyak ke teknik dan manajemen ya, seperti yang tadi, yang berhubungan dengan perkantoran, terus juga nempel nih, ada juga Tata Boga. Jadi, Tata Boga itu tetap merupakan jurusan-jurusan yang diminati di vokasi D3 maupun D4. Jurusan-jurusan yang diminati, salah satunya di vokasi D3, itu ada juga keperawatan nih, untuk UNJ dan UPN Jakarta. Sedangkan, yang jurusan-jurusan lainnya, itu berhubungan dengan perkantoran atau industri yang memerlukan teknik-teknik di industri tersebut. Jadi, untuk vokasi D3 maupun D4 memang diarahkan untuk siap kerja atau memasuki dunia industri dan perkantoran. Otomatis, yang banyak diminatinya, juga jurusan-jurusan yang berhubungan tentang itu ya. Data selanjutnya, yang akan saya kasih ke kalian tentang rata-rata UTBK tertinggi nih ya, dari yang milihnya sarjana dulu aja. Ini adalah nilai rata-rata UTBK tertinggi di PTN-PTN yang ada di Indonesia. Yang paling pertama, itu udah jelas ITB. Yang disitu teknologi Bandung. Nilai rata-ratanya aja, kalau buat masuk ke ITB itu 694,4. Kemudian yang kedua, ada Universitas Indonesia. Rata-rata skor UTBK untuk bisa masuk ke UI di tahun ini, itu adalah 684,29. Kemudian yang ketiga, itu ada rata-rata nilai skor UTBK yang lolos di UGM itu rata-ratanya 681,61. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, dari 20 PTN ini aja, kita lihat bahwa rata-rata nilai UTBK itu mulai dari 583,01 sampai 694. Ini baru rata-ratanya aja, baru rata-rata secara keseluruhan. Nah, dari sini aja kamu sebenarnya bisa ngeliat tuh, kira-kira nanti skor UTBK kamu itu berapa sih? Dan kira-kira kamu juga bisa mengatur strategi untuk mengikuti selaksimna diri lewat skor UTBK yang kamu dapatkan. Kira-kira di PTN mana aja tuh kamu dapat skor UTBK itu? Ingat ya buat teman-teman semua, skor UTBK kamu itu baru bisa kamu lihat dan baru bisa kamu download tanggal 26 Juni sampai 31 Juli 2023. Jadi sabar dulu tuh kalian. Kak, udah dapet belum sih skornya? Kak, skor aku berapa ya? Kak, kak, cara ngeliat skor gimana ya? Nah, liatnya di sini ya, di tanggal 26 Juni sampai 31 Juli, oke? Atau kamu juga bisa lihat tuh, video kakak sebelumnya ya, kakak udah ngasih tau cara untuk ngeliat skor UTBK kamu. Ingat, baru bisa dibukanya tanggal 26 sampai tanggal 31 Juli. Jadi buat kamu kalau mau ngeliat skor UTBK-nya itu baru bisa diaksesnya di tanggal 26 Juni sampai 31 Juli. Dan saat itu kamu harus mendownload sertifikat UTBK kamu. Yang nanti bisa dipergunakan untuk jalur seleksi mandiri berdasarkan skor UTBK. Oke, selain itu ada juga nih untuk vokasi. Nah, untuk vokasi itu rata-rata UTBK tertingginya itu, itu yang paling pertama adalah UGM. Jadi nilai rata-rata untuk lolos di vokasi UGM itu adalah 643,84. Sedangkan di UI itu untuk vokasinya aja, lolos di vokasi UI itu ada 627,42. Di sini kamu bisa lihat data keseluruhannya terkait dengan rata-rata UTBK tertinggi untuk vokasi. Jadi dari sini juga kamu bisa tau nih, kira-kira skor kamu memenuhi nggak ya dari nilai rata-rata penerimaan di vokasi-vokasi pada PTN-PTN ini. Selanjutnya, kita akan bahas terkait pendataan pendaftar yang diterima dengan nilai UTBK tertinggi. Yang paling pertama itu dari ITS. Yang paling pertama itu ada ITS. Ada salah satu mahasiswa ITS di teknik informatika, itu nilai skornya paling tinggi di seluruh Indonesia. Dia itu sebesar 827,94 skor UTBK-nya. Keren banget ya. Baru yang kedua itu ada Universitas Gajah Mada atau UGM. Di jurusan kedokteran, dia adalah mahasiswa dengan skor UTBK tertinggi, 827 skornya. Kemudian di UI, untuk jurusan ilmu komputer, ada juga nih yang tinggi yaitu 818,51. Ini adalah skor-skor UTBK di kampus-kampus dan jurusan itu. Kalau misalkan ada skor yang tinggi, biasanya nilai rata-ratanya juga akan ikut naik gitu ya. Nilai ini adalah skor UTBK yang paling tinggi yang ada pada pendaftar dan peserta UTBK 2023. Nah, ini kamu bisa lihat ya bahwa skor yang paling tinggi juga ada di ITB untuk STIKA. Ini ada dua nih, STIKA di sini, di sini, wow. Luar biasa. Jadi memang untuk STI itu, anak-anaknya pada pinter-pinter banget ya karena skornya tuh tinggi banget nih UTBK-nya. Salah satunya juga ada murid kakak nih, yang dia itu juga keterima di STI komputasi. Ada juga nih pada saat kakak itu buka live pengumuman UTBK, ada juga nih yang keterima di STI rekayasa. Dan dia juga dapat skornya tinggi. Wah, jangan-jangan itu ya yang kakak bukain lagi. Karena kan kakak belum lihat ya skornya dia berapa, tapi dia sudah menyatakan bahwa dia itu lulus SNBT untuk jurusan STI rekayasa ini. Sedangkan untuk jurusan-jurusan yang lain, kamu bisa lihat di sini ya. Bahkan di ITB untuk jurusan matematika, skornya dia juga tinggi loh. Ada 798,22. Jadi ini adalah 20 peserta UTBK dengan skor tertinggi dan jurusan serta PTN yang dia ambil itu yang mana. Nah, buat kalian kira-kira tuh nanti kalian dapat skornya berapa ya? Jadi penasaran kan? Ingat ya, untuk lihat skor UTBK itu tanggal 26 Juni sampai 31 Juli. Dan buat teman-teman juga yang belum lulus di UTBK kali ini, kalau kalian itu dapat skornya tinggi, kalian itu bisa ikutin seleksi mandirinya lewat skor UTBK kamu. Tapi ingat juga bahwa dari data-data ini, kita tahu bahwa skor rata-rata untuk PTN tersebut itu berapa. Dan kamu bisa memprediksikan kira-kira PTN mana yang akan kamu ikutin untuk seleksi mandirinya berdasarkan skor UTBK kamu. Oleh karena itu, kamu juga harus antisipasi untuk melaksanakan seleksi mandiri dengan jalur tes. Di setiap PTN itu berbeda-beda tuh seleksi mandirinya. Jadi, kalau kalian itu penasaran dan pengen lebih tahu dan bisa mempersiapkan dengan baik melalui GP Media. Jadi, kalian bisa cek di gpmedia.id, itu ada beberapa kelas online ataupun ada beberapa tryout-tryout seleksi mandiri untuk PTN-PTN terkemuka di Indonesia. Jadi, buat kalian yang belum lolos di SNBT atau UTBK kali ini, persiapkan dengan baik dan semaksimal mungkin. Masih banyak jalur kok untuk bisa lolos dan keterima di PTN-PTN favorit kamu. Dan selamat juga buat teman-teman yang udah lolos UTBK 2023 kali ini. Jangan lupa untuk melakukan proses pendaftaran ulang dan cari tahu informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran ulangnya ya. Semangat buat semua teman-teman dan sahabat GP yang nonton video kata kali ini. Semoga aja kalian yang menjadi bagian dari PTN-PTN ini atau yang belum menjadi bagian dari PTN ini mendapatkan impian kalian semaksimal mungkin di masa depan nanti. Sampai sini aja dulu video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah! 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 Terima kasih.